Hai Assalamualaikum 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 Salam Selamat pagi Om Selamat pagi Semuanya Baik ke bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dan staf administrasi kependidikan kemudian adik-adik mahasiswa angkatan 56 yang sudah bergabung dalam acara pengenalan Divisi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan EPIK IPB pada hari ini Rabu 5 Agustus tahun 2020 ya terima kasih sudah datang nah nanti acaranya sesuai dengan undangan kami dari masing-masing kepala divisi akan mengenalkan divisinya ya mulai dari mungkin anggota divisinya kemudian kira-kira mandatnya ya kemudian mata kuliah yang diampu begitu ya kemudian fokus-fokus riset yang mungkin nanti bisa adik-adik lakukan juga ya kalau mudah-mudahan tertarik begitu nah oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ya memang sedikit terlambat sebenarnya kalau dari pengisian KRS nggak apa-apa karena itu baru KRSA ya masih ada KRSB nah di dalam memilih mata kuliah-mata kuliahnya itu mestinya memahami betul dulu ya apa yang diindikan di divisi masing-masing gitu nah oleh karena itu nanti silahkan bertanya ya kesempatan ini sangat baik silahkan digunakan supaya langsung kepala divisinya ya atau kami dari Departemen juga bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya ya saya kira itu saja dari pembukaan kami dari Departemen untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi masing-masing divisi ya tadi sudah ada permintaan untuk yang pertama akan disampaikan oleh kepala divisi pengindiran jauh dan sistem informasi geografi kelaburan Profesor Vincent untuk itu silahkan Pak Vincent disiapkan materinya saya sudah keluar nah terima kasih Pak Mayan untuk sharingnya gimana ya saya masuk sudah disiapkan nggak belum nampak sebentar ya lagi lagi muter-muter ya apa sudah muncul kelihatan sudah muncul Pak tinggal di slide show dari awal sebentar saya lihat kembali dulu masih kecil Pak belum di slide show belum belum oke saya cek dulu apakah file yang benar nggak ini oke sudah sudah baik selamat pagi semuanya selamat datang untuk mahasiswa angkatan 56 di ITK kita akan mencoba memberikan informasi kepada mahasiswa baru tentang divisi kami yang kita beri nama divisi pengindiran jauh dan sistem informasi geografis kelautan yang sering kita singkat yang sering kita singkat menjadi divisi ISK nah apa mandat dari divisi mandat dari divisi ISK ini kita bisa lihat mandat disini mandat yang diberikan adalah mengembangkan sains dan teknologi kelautan dengan pemanfaatan teknologi pengindiran jauh dan sistem informasi geografis kelautan dan juga sudah ada di antara mahasiswa baru ini pernah mendengar istilah pengindiran jauh dan sistem informasi geografis kelautan kalau belum kita akan coba memberikan sedikit gambaran yang sederhana saja atau definisi yang sederhana mengenai pengindiran jauh kelautan disini dikatakan pengindiran jauh wilayah pesisir ini dan laut melibatkan pengukuran jadi melibatkan pengukuran radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh permukaan bumi dan kita lihat hubungannya yang hasil pengukuran tersebut dengan halitas atau kualitas perairan ataupun kondisi perairan di wilayah tersebut yang tentunya ditangkap oleh sensor itu secara sederhana gambar definisi dari pengindiran jauh nah bagaimana dengan sistem informasi geografis kelautan sering kita apa namanya dengar bahwa banyak orang mencampur adukan antara pengindiran jauh dengan sistem informasi geografis sebenarnya ini dua hal yang berbeda tetapi biasa digunakan secara tandem karena pengindiran jauh biasanya digunakan untuk teknologi untuk mendapatkan informasi atau data yang kemudian itu selanjutnya diproses secara spasial dalam sistem informasi geografis kelautan nah disini didefinisikan sistem informasi geografis karena kita dikelautan maka kita tambahkan nama kelautan yaitu perangkat peralatan yang dipergunakan untuk mengoleksi menyimpan membuka mentransformasi dan menampilkan data spasial jadi kata kuncinya disini data spasial dari sebuah kondisi geografis di wilayah pesisir dan laut yang sebenarnya nah jadi data spasial tadi nanti akan disimpan di koleksi dan seterusnya kemudian diproses diolah untuk menjadi informasi dari wilayah pesisir dan laut yang nanti memberikan kita suatu informasi yang bisa digunakan di dalam berbagai-bagai aspek nah di definisi di divisi ISK ini ranah keilmuannya adalah satu kita mengembangkan teknologi inderaja dan sistem informasi kelautan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta juga untuk memantau variabilitas iklim dan sumber daya perikanan yang ada di wilayah pesisir Indonesia kemudian kita juga dalam ranah ini mengembangkan algoritma atau apa kita sebutkan suatu model untuk kajian wilayah pesisir dan lingkungan pesisir jadi kalau algoritma ini tentunya nanti kita melibatkan katakanlah matematik atau statistik yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari tadi pantulan atau nilai-nilai reflektansi dari pesisir dan laut tadi selanjutnya ranah keilman kita ini adalah mengembangkan basis data kelautan dan pemodelan dari informasi yang tadi kita dapatkan kita simpan dan kita buat model berdasarkan struktur dan hirarki data serta atribut spasial untuk melihat konektivitas antara habitat pesisir dan karakteristik lingkungan perairan laut inilah ranah keilmuan dari divisi ISK kita nah untuk menjalankan amanat atau mandat dari divisi ini kita dilengkapi dengan staf pengajar disini ada daftar staf pengajar yang kalau kita lihat urutan dari kiri ke kanan itu berdasarkan kepangkatan disini ada Prof. Dr. Setiobudi Susilo itu yang paling senior dalam kepangkatan tetapi saya adalah Vincentius Paulus Siregar ini lebih senior dalam umur gitu ya tetapi pangkat beliau Setiobudi Susilo dan selanjutnya ada Pak Johnson Rumbangau ada Pak Bismanababan ada Pak James Panjaitan ada Pak Samsul Bakriagus ada Risti Indriani dan staf kita yang muda ini Riza Pasar Ibu yang baru saja diangkat menjadi TNS kita nah selain itu kita juga tentunya disupport oleh staf lain yaitu staf teknisi atau apa juga asisten ada yang kita sebut dengan yang staf teknisi divisi yaitu sahat MR Tampu Bolon kemudian ada disini Mas Farel dan Mas Abdul Gawur Al-Hakim serta kita ada sebenarnya kontrak sebenarnya yang kita usulkan yang ini masih di dalam proses pengusulan yang tentunya kita lihat lebih lanjut apakah nanti bisa proses itu bisa berjalan dengan baik yaitu Saudara Muhammad Siddiq Tangadi Divisi ISK ini disupport juga oleh beberapa laboratorium yang tentunya laboratorium ini nanti mencerminkan kepada tadi mandat kita dimana kita bergerak di dalam dua bidang yaitu pengindahan jauh dan sistem informasi geografis kelautan oleh karena itu empat laboratorium yang ada di divisi ini terdiri dari laboratorium pengindahan jauh yang disini ada kita lihat visual dari ketua laboratoriumnya Pak Dr. Bisman Nababan kemudian ada laboratorium pemetaan dan pemodelan spasial Dr. Samsul Bahri Agus dan kemudian laboratorium sistem informasi geografis kelautan Bapak Dr. Johnson Lumbangau dan yang terakhir kita ada laboratorium komputer ini kepala laboratoriumnya adalah Dr. Panjaitan James Panjaitan baik kita divisi kita ini juga dilengkapi beberapa peralatan yang memang secara keseluruhan peralatan kita masih dalam proses dilengkapi mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan semakin baik peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk dapat menunjang baik itu untuk keperluan kuliah maupun praktikum serta tentunya menunjang kegiatan riset baik riset mahasiswa maupun riset dosen-dosennya nah disini kita ada GPS ada berbagai jenis GPS tentunya nanti Anda akan dapatkan juga kuliah yang memberikan bagaimana GPS ini digunakan apa saja keterbatasan dan kekurangan dari GPS ini selain itu kita juga dilengkapi beberapa peralatan yang digunakan untuk pengukuran dan pengamatan ada juga disitu kalau Anda lihat yang paling kiri ini depth finder untuk mengukur kedalaman secara cepat tentunya akurasi tidak terlalu memadai tetapi dengan demikian kita bisa memberikan gambar dapat informasi tentang kedalaman di suatu lokasi kemudian ada alat teodolit untuk pengukuran leveling kemudian ada kompas geologi yang kita juga butuhkan kemudian ada sensor multispektral yang nanti akan kita gunakan atau dan ditempatkan di salah satu wahana yaitu di drone yang akan juga kita dapatkan jadi multisensor ini akan di apa namanya di mount it di drone kita pertama nanti di drone copter nah mudah-mudahan kedua alat-alat ini semua bisa kita dapatkan ini sudah ada sebagian tetapi belum kita gunakan karena masih perlu proses untuk serah terimanya selanjutnya apa saja mata kuliah yang diampuh oleh divisi ISK ini kita ada sedikitnya ada delapan mata kuliah yang mulai diberikan dari semester nomor 4 yaitu dasar-dasar penginderaan jauh nanti Anda mulai belajar tentang apa itu penginderaan jauh bagaimana apa namanya data sistem itu berfungsi dan kemudian bagaimana data itu diperoleh dan tentunya ada apa namanya pemetaan dan interpretasi data itu kemudian pemeresesan citra disini pemeresesan citra adalah mata kuliah yang memberikan gambaran bagaimana data satelitati diproses mulai dari data mentahnya sampai nanti menjadi produk akhir yang bisa diinterpretasi dan dianalisis Anda dapatkan itu nanti di semester 5 ini kemudian ada mata kuliah biooptik lautan ini berkaitan dengan apa namanya pantulan atau reflektansi secara optik dari perairan lokasi perairan kita yang nanti dikaitkan kepada bionya disitu bio yang dimaksud adalah adanya makhluk hidup yang kita kenal dengan korofil sehingga dari nilai reflektansi tadi kita bisa nanti menduga atau mengestimasi kandungan korofil berapa konsentrasi korofil itu ini tentunya dibahas di dalam biooptik kelautan kemudian Anda juga nanti di semester 6 ini mendapatkan pemetaan sumber daya kelautan khayati laut adalah mata kuliah yang memberikan bagaimana sumber daya khayati laut itu mulai dari di coastal misalnya mangrove sampai yang ada di perairan yaitu di dasar perairan bagaimana sumber daya itu kita bisa petakan ya tentunya melalui suatu tahapan-tahapan kartografis yang akan Anda dapatkan informasinya di dalam kuliah yang kita berikan ini selanjutnya di semester 7 ada beberapa mata kuliah yang akan diberikan yaitu penginderaan jauh kelautan ini adalah lanjutan dari dasar-dasar penginderaan jauh dimana penginderaan jauh kelautan lebih banyak berbicara mengenai aplikasi untuk berbagai aspek nanti kita bisa melihat misalnya kalau di coastal itu untuk mangrove kemudian di wilayah perairan dangkalnya itu untuk bentik habitat untuk kekeruhan untuk kedalaman perairan suhu permukaan laut dan seterusnya itu diberikan di semester 7 selanjutnya algoritma dan pemrogram kelautan ini diberikan juga karena di dalam salah satu ranah keilmuan kita itu adalah mengembangkan algoritma jadi Anda bagi yang yang tertarik dan senang dengan mengutakati matematik programming Anda bisa mengembangkan itu untuk mengekstraksi informasi tentang tadi daerah katakanlah wilayah pesisir didasarkan dengan pantulan energi yang diterima oleh sensor selanjutnya kita juga akan berikan survei dan pemetaan sunur daya laut ini Anda akan diberikan gambaran bagaimana Anda melakukan survei mulai dari persiapan sampai nanti tentunya laporan survei itu berupa hasil dari data yang diambil kemudian diolah menjadi suatu informasi survei ini nanti melikut bagaimana Anda melakukan pengukuran kalau itu berkaitan dengan suhu permukaan laut melakukan pengukuran untuk kedalaman perairan melakukan pengukuran untuk bentik habitat melakukan pengukuran untuk sedimentasi dan kandungan prorofil yang semuanya ini surveinya ini nanti dikaitkan dengan data kita yang kita gunakan adalah data satelit jadi beda dengan data institus saja tetapi ini dengan menggunakan data satelit selanjutnya Anda akan diberikan juga mata kuliah yang kita kenal dengan nama sistem informasi geografis kelautan yaitu mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada Anda dan skill bagaimana mengolah data spasial yang diperoleh dari sistem pengindahan jauh atau sistem lainnya diproses tadi ada disimpan dibuka diolah dan ditampilkan menjadi suatu tampilan data spasial yang secara sederhana nanti data spasial bisa Anda lihat sebagai suatu peta atau baik itu peta analog maupun peta digital yang bisa digunakan untuk berbagai hal ini hirarki mata kuliah yang akan Anda lihat nanti di dalam divisi SK ada S1 tadi sudah kita bicarakan kemudian di S2 juga serta S3 ada mata kuliah yang secara hirarki merupakan suatu sekwensial atau aliran dari pemahaman dasar sampai pemahaman atau kota yang lebih advance yaitu nanti sampai di S3 saya berharap dari Anda nanti ada yang mau meneruskan S2 atau S3 ya kita dengan senang hati akan membuka kesempatan itu lanjut topik-topik penelitian yang sudah banyak dilakukan di divisi kita ini dalam dua kompok ini pengirsaan jauh ada algoritma ada pemanfaatan citra untuk studi lingkungan dan perikanan ada juga untuk sensor visible untuk sumber daya dan seterusnya sementara untuk sistem informasi geografis kelautan kita juga sudah banyak dilakukan penelitian analisis spasial kesesuaian lahan budidaya daerah penangkapan ikan daerah konservasi kerentanan pantai dan lain-lain pemodelan habitat bentik dan ekologi pesisir nah ini yang apa namanya sudah kita lakukan jadi sistem informasi geografis kelautan ini sangat powerful untuk memberikan informasi spasial hampir untuk semua bidang sebenarnya bukan hanya kita saja di bidang kelautan tetapi di semua bidang baik sosial ekonomi politik bahkan juga hukum bahkan seperti yang terakhir sekarang ini sedang rame-ramenya sebaran COVID bagaimana secara spasial pandemik ini tersebar itu bisa dimodelkan untuk melihat akan dimana daerah-daerah yang rentan akan semakin berkembang pandemik ini tapi karena itu di bidang bidang katakanlah kesehatan kita tidak tentunya tidak banyak involved disitu kita hanya mengikuti saja apa yang sudah dikembangkan oleh instansi-instansi terkait selanjutnya kita juga sudah melakukan penelitian-penelitian khususnya yang dilakukan oleh beberapa yang ada dimana Pak waktunya mohon diperhatikan ya baik terima kasih nah disini ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di divisi kita baik yang sudah lampau maupun yang masih berlangsung sampai sekarang dari judul penelitian tentang pemetaan habitat sampai pemetaan multiskala dan pengembangan standar pemetaan lanjut nah kita juga mencoba melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga yang ini masih diusulkan ada Profesor Daudi untuk kaitan dengan primary productivity untuk di laut Indonesia kemudian riset kolaboratif yang juga sudah dilakukan dan mungkin juga akan dilaksanakan atau ongoing itu oleh Pak Johnson Lumangaul tentang distribusi kapalikan menggunakan sensor fears kemudian pengkajian zona potensi penangkapan ikan validasi tinggi muka laut dan pengkajian spasial kerentanan pantai timur Sumatera dengan kenaikan muka laut ini sudah sudah dan akan tidak terlangsung kemudian juga Pak Samsul juga melakukan kegiatan banyak kegiatan dilakukan dengan lembaga dinastik pertanian atau dinastik perkelautan dan juga NGO baik nasional maupun internasional ada TNT ada SWF dan sebagainya ini topik-topik penelitian yang terpopuler selama 5 tahun terakhir ini mungkin nanti mahasiswa terutama yang mahasiswa tingkat akhir kalau Anda di 5-6 mungkin bisa saja sejak sekarang merancang atau melihatlah akan kemana nanti jadi ada pemetaan habitat mangrove analisis kesesuaian lokasi dan kerentanan pantai pemetaan habitat bentik kemudian analisis spasial dan temporal untuk kororofil dan muatan padatan tersuspensi selanjutnya ada perubahan garis pantai bisa diindra bisa dideteksi analisis daerah penangkapan ikan analisis spasial tumpahan minyak dengan berbagai citrat kemudian pemetaan habitat lamun ini kegiatan yang sudah banyak kita lakukan baik itu bersifat pelatihan dan penelitian jadi ada pelatihan baik untuk mahasiswa maupun non-mahasiswa yang dilakukan oleh staff kita bekerjasama dengan berbagai instansi yang ada baik di dalam maupun di luar negeri di dalam misalnya lapang atau badan informasi geografis dan dari instansi di luar internasional lanjut kita juga ini masih sama juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh staff kita untuk mahasiswa baik S1 S2 S3 maupun non-mahasiswa bagaimana mengolah data geospasial untuk berbagai tujuan kemudian ini juga sama tadi ada penelitian pengolahan data satelit altimeter ini juga mengundang orang asing di sini Pak Johnson sebagai penelitinya melakukan training di sini kalau tidak salah dan mahasiswa-mahasiswa banyak yang mengikuti kemudian juga ada supaya mahasiswa juga bisa mengetahui bahwa dosen juga mempunyai penelitian-penelitian yang mengajak mahasiswanya untuk ikut di dalam penelitian tersebut sehingga mahasiswa bisa mendapatkan datanya terus kemudian pelapangan bersama dan terusnya sehingga semakin memudahkan mahasiswa dan juga tentunya dosennya ini kegiatan lapangan dari aktivitas di divisi kita mulai merupakan praktek lapangan dan survei kita mengamati bentik habitat kemudian dilihat lokasinya dan sebagainya ini juga survei lapang dan praktek lapangan yang kita lakukan di beberapa tempat di Kepulauan Sribu kita juga divisi melakukan kunjungan ke berbagai instansi untuk mendapatkan informasi dan menambah wawasan dari kita semua ini salah satu kunjungan di Bali di stasiun Perancak stasiun bumi satelit di Perancak punyaan Departemen Perikanan dan Kelautan kita melihat bagaimana data satelit yang diterima di sana dijadikan apa dan apakah kita juga bisa mendapatkan kesempatan mengakses data tersebut dan bagaimana kerjasama yang bisa kita lakukan itu juga kita lakukan kemudian juga kita bisa terjaksa mengunjungi instansi LAPAN LAPAN ini adalah Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional banyak mereka menerima data satelit dan kita biasanya banyak menggunakan kerjasama itu untuk mendapatkan data dan pelatihkan untuk mahasiswa kita ini adalah staff dari divisi ISK rasanya sudah semuanya ada di sini saya kira itu saja dulu dari divisi ISK semoga bisa menjadi informasi dan kalau ada yang belum jelas silakan saja kami dengan tangan terbuka mendengar apa yang ingin didapatkan informasi dari kami terima kasih Pak Wayan silakan baik terima kasih Pak Vincent beberapa pertanyaan sudah ada di kolom chatting nanti bisa disimak Pak Vincent baik selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Indra untuk menyampaikan materinya dari divisi AIK silakan Pak Indra terima kasih Pak Wayan mungkin di ini dulu stop dulu stop share ya oke bagaimana sudah kelihatan sudah tinggal di ini saja sudah kelihatan bawahnya sudah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semua para mahasiswa baru UTK 56 saya Indra Jaya saat ini sebagai kepala divisi akustik instrumentasi dan robotika kelautan akan mencoba mengenalkan divisi kami dan apa yang akan saya sampaikan mungkin akan mengikuti sistematika berikut waktunya 15 menit 20 menit jadi saya akan mencoba menyampaikan sebelum menyampaikan tentang kegiatan di divisi saya akan ceritakan sedikit mengenai eksplorasi laut karena ini yang sebenarnya menjadi tugas utama kita di divisi ini bagaimana divisi ini bisa membantu mengembangkan aktivitas eksplorasi laut jadi eksplorasi dunia bawah air dengan bantuan teknologi dan inovasi inovasi kelautan jadi pertama saya akan ceritakan soal eksplorasi laut ini kemudian baru masuk ke mandat dan personal divisi kemudian kegiatan kegiatan divisi kita di AIK ini baik adek-adek semua bahwa aktivitas eksplorasi laut jadi kita masukkan dengan lautnya disini sumber dayanya dan juga sekaligus lingkungannya itu sebenarnya kita lakukan agar supaya kita punya peluang lebih besar kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan primer kita kebutuhan dasar kebutuhan sekunder atau stersiar untuk umat manusia jadi aktivitas kita melakukan eksplorasi itu tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ini apa yang ada dalam laut kita ini itu sebenarnya tujuannya begitu kemudian yang kedua itu kita melakukan eksplorasi itu karena memang kita sebagai manusia kadang ingin tahu apa yang ada di bawah itu jadi ada rasa ingin tahu itu sense of curiosity ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kita puluh dengan kerasa keingin tahuan dan itu yang membawa kita menuju ke peradaban baru yang lebih tinggi dan yang ketiga itu sebenarnya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dan karunia ilahi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan akal pikiran ini dan pikiran akal inilah yang kita coba gunakan untuk bagaimana mengapresiasi apa yang sudah menjadi ceritaan Tuhan itu jadi konteksnya seperti itu eksplorasi laut ini bagaimana kita melakukan eksplorasi laut tersebut agar bisa berjalan secara efektif kita perlu metode atau teknik eksplorasinya kita perlu bantuan alat atau instrumen untuk melaksanakan eksplorasi tersebut dan tentunya perlu ada dukungan anggaran agar supaya kegiatan eksplorasi itu bisa dijalankan tentunya kita banyak di sini untuk di divisi kita ini mungkin hanya dua aspek ini metode atau teknik eksplorasi dan alat atau instrumen kelautan untuk hal yang lain itu tidak bahas di sini itu bisa kita lakukan dengan katakan bantuan tiap-tiap lain untuk melakukan ini nah metode dan teknik eksplorasi ini metode utama di dalam eksplorasi bawah air jadi maksudnya kita masuk ke dalam air gitu ya go down atau go dive gitu ke bawah air kita bisa lakukan itu secara jarak jauh kalau tadi bahasa Pak Vincent itu penginderaan jadi dari jarak jauh kita dari atas kapal melakukan deteksi tele-deteksi atau telemetri itu pengukuran pengukuran biasanya itu digunakan dengan teknologi akustik teknologi akustik ini adalah teknologi yang menggunakan suara bawah air saya perlihatkan bagaimana suara bawah air itu bisa kita manfaatkan dalam rangka melihat dunia bawah air yang gelap gulita itu kemudian yang kedua itu tekniknya adalah melakukan pengukuran langsung kita pasang instrumen alamat ukur atau kita menggerakkan wahana observasi kapal-kapal bawah air underwater atau robot-robot bawah air yang kita gerakkan ke bawah dalam rangka untuk mengamati dunia bawah air ini itu metodenya kemudian terkait dengan instrumennya instrumen ini bisa dibagi mungkin tiga pertama instrumen yang sifatnya tetap itu dipasang tidak bergerak kemana-mana di posisi itu misalnya kita gunakan pelampung atau buoy atau bagan nanti kita kemudian ada yang bergerak mobile kapal ROV remote operating vehicle kemudian AOV autonomous underwater vehicle kemudian ada glider dan yang ketiga adalah tidak hanya tetap dan bergerak tetapi dia menjadi suatu jejaring ini yang namanya network of instrument jejaring kita menggabungkan yang fix dan yang bergerak menjadi satu sistem observasi nah ini untuk melakukan observasi-observasi yang sifatnya lebih luas atau global di bawah air nah itu itu instrumen yang kita gunakan nah saat ini tren perkembangan saat ini karena kita memang harus terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu kita akan tersinggal jauh jadi penonton tidak bisa aktif berpartisipasi di dalamnya di dalam ikut mengembangkan teknologi ini nah tren saat ini itu saya kira adik-adik semua ini yang masuk ke sini pasti sudah mengamati bahwa tren teknologi itu ke arah otonomus artinya dia bisa bergerak sendiri dengan diprogram tanpa awak karena kenapa karena dunia bawah air ini berbahaya jadi dia berbahaya juga kalau kita tidak hati-hati karena tekanan air misalnya itu kita sebagai manusia itu mungkin hanya tahan beberapa meter di dalam atau beberapa waktu sehingga kalau kita memerlukan pengukuran yang agak lama kita membutuhkan wahana-wahana ini otonomus dan tren berikutnya adalah jejaring pengembangan jejaring network yang saya katakan tadi ada berbagai instrumen kita hubungkan satu sama lain instrumen yang harus mampu berkomunikasi satu sama lain sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh apa yang ada dan yang ketiga itu adalah memanfaatkan teknologi untuk pembersesan sebenarnya apa yang kita lihat atau kita amati di bawah air itu dengan bantuan artificial intelligence kecerdasan buatan nah inilah tren jadi kalau kita sudah dengar selama ini bagaimana artificial intelligence digunakan di bidang-bidang kedokteran bidang-bidang sport misalnya sudah banyak kali nah di laut pun juga gitu di laut pun apa yang ada di laut kita juga butuhkan teknologi artificial intelligence teknologi abad 21 ini nah itu saya kira sedikit pengantar ya memberikan sedikit wawasan kepada saudara tentang aktivitas eksplorasi nah untuk mandat divisi itu diatur di SK rektor SK rektornya sudah lama memang perlu direvisi lagi karena perkembangan yang ada tapi intinya adalah bahwa kita diberi mandat diberi mandat untuk menyelenggarakan pendidikan ya juga menghasilkan IPTEC ya di bidang akustik instrumentus lautan ini dan juga bagaimana kita juga menghasilkan entrepreneur baru ya untuk pengembangan katakanlah startup-startup yang terkait dengan teknologi kelautan nah teknologi yang kita kembangkan itu teknologi akustik bawah air ya melalui rancang bangun ya jadi rancang bangun ya nah ini ranahnya luang lingkupnya ya mempelajari sistem ya tadi kemudian topik utama penelitian itu terkait dengan mendeteksi tadi mengkaraktualisasi mengklasifikasi dan mengkuantifikasi ya apa-apa yang ada di bawah air ini ya sumber daya proses fisik dan sebagainya dan kemudian kita melakukan rancang bangun ya membuat instrumen membuat robot ya mengembangkan sistem telemetri untuk observasi kelautan selain observasi kelautan kita juga mengembangkan instrumen peranatan untuk menunjang perikanan ya karena kita ini di bawah fakultas perikanan ya kita harus bantu teman-teman yang ada di BDP misalnya bagaimana membantu proses budidaya di sana begitu juga di perikanan tangkap bagaimana dan penanganan hasil perikanan nah ini apa rancang bangun instrumen ini yang yang menjadi bagian utama penelitian kita juga oke itu mandatnya kemudian staffnya kita ini divisi yang paling kecil ya dari jumlah staff itu hanya berkenan saat ini yaitu saya kemudian Pak Toto Toto Hestrianoto Bu Puji Sri Puji Hati ya beliau juga banyak aktif di counselor mungkin saudara sudah ketemu kemudian Prof. Henry Manik Dr. Rai Rahman dan Muhammad Iqbal nah ini staffnya hanya 6 orang kemudian ada teknisi saudara Sri Rati Deswati dan Eric Menanda sudah diganti sekarang oleh Agung belum sempat saya update nah itu itu saja yang kita staff kita nah kemudian kegiatan divisi bagaimana divisi menyiapkan kemampuan eksplorasi laut tadi yang saya katakan tadi itu tulang ujung tompaknya itu eksplorasi nah itu kita lakukan melalui kuliah dan praktikum tentunya karena itu sebagai cara kita untuk buah anak kita untuk menyiapkan nah mata kuliahnya seperti ini jadi kalau saudara lihat disini ya ada dua sayap disini satu terkait dengan instrumentasi ini peralatan-peralatan kemudian kemudian yang kedua terkait dengan akustik ini sebagai salah satu juga cara kita untuk melihat bawah air dari dari mata kuliah yang ada ini itu nanti semuanya bermuara di bagaimana kita mengembangkan teknologi deteksi bawah air jadi underwater teknologi deteksi nah untuk instrumentasi ini nanti saudara mulai belajar dasar-dasar instrumentasi basicnya seperti apa kemudian instrumentasi kelautan setelah itu nanti bisa lanjut ke robotik bawah air kalau saudara berminat disini ini ini opsional nah begitu juga dengan dasar akustik setelah mendapatkan dasarnya nanti selanjutnya akustik lautan dan lebih lagi ke akustik perikanan nah agar supaya ini berjalan bagus Anda perlu juga belajar apa yang dibuat dengan analisis kumerik dan kecerdasan buatan nah ini yang membantu nantinya kita melakukan eksplorasi itu dengan lebih efektif nah itu saja kemudian sekedar ilustrasi seperti apa ini teknologi akustik seperti ini jadi kita mengembangkan instrumen ya instrumen akustik ini ada nanti saudara belajar tentang echo sounder ya fish finder sonar ya macam-macam size code dan sebagainya ya jadi mengirim sinyalnya dalam suara kemudian dapatkan pantulannya itu kemudian dipelajari seperti apa nah kemudian juga kita bisa mengembangkan anjungan apung akustik platform kita pelajari akustik perikanan misalnya ikan karakteristik seperti apa agar kita nanti bisa menghitung mengestimasi banyaknya ikan yang ada di dalam air nah kemudian instrumentasi kelautan kita rancang bangun ya membuat sendiri peralatan peralatan kita yang ada bagaimana membuat ini peralatan ini dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa S1 jadi nanti saudara belajar sambil ini nanti praktikum bisa melihat kira-kira hasil apa yang sudah dikembangkan di laboratorium ini nah ini juga contoh-contoh lainnya hasil-hasil yang sudah dikerjakan instrumen yang sudah dikembangkan di lab nah begitu juga robotik dengan robotik kita lakukan perlahan misalnya ini robotik untuk kapal permukaan yang bisa berjalan sendiri setelah diprogram jadi bukan dikendalikan secara remote control bukan tapi dia diprogram kemudian dia akan berjalan sendiri sesuai dengan track yang kita desain selain tadi kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar kita di AIK ini di depisi ini sangat menaruh perhatian tentang aktivitas kemahasiswaan karena menurut hemat kami selain pendidikan yang formal tadi yang sifatnya kurikuler saudara kami dorong untuk melakukan banyak terlibat di kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang tujuannya itu meningkatkan kompetensi saudara dan mendapatkan pengalaman-pengalaman di dunia pengembangan teknologi kompetisi yang diikuti oleh minat AIK ini sudah banyak di tingkat nasional maupun internasional di nasional itu ada PIMNAS misalnya PKM ada Komurindo Kombat Kombatan Balan Atmosfer dan Roboboat di internasional ada MATE Kompetisi Remotely Operated Geicals dan ASUBI untuk Kompetisi Autonomous Underwater Geicals ini contoh finalis-finalis PIMNAS yang pernah diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa AIK dalam rangka pengembangan tadi instrumen yang terakhir ini suam ship mengenai robot kapal-kapal permukaan yang bisa bergerak sendiri melalui program ini saya katakan tadi tidak hanya kompetisi-kompetisi di sifatnya nasional kita juga mendorong untuk perkembangan kompetisi di internasional seperti AUV ini untuk robot bawah air kalau masih ada waktu nanti saya perlihatkan beberapa videonya tapi nanti bisa lihat di website yang akan kita sampaikan ini tiap tahun ini sudah kita hanya kebetulan karena tahun ini ada COVID sehingga kita tidak kompetisi ditunda sampai tahun depan mestinya April kemarin kita juga berangkat ke Singapura dan Alhamdulillah tahun lalu kita juara dua dari berbagai negara yang ikut yang kompetisinya sangat ketat jadi pengembangan robot bawah air ini ada videonya kalau ada waktu nanti kita akan perlihatkan nanti saudara bisa lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa IPK itu sudah mampu melakukan rancang bangun robot bawah air yang bergerak tanpa ada kabel wireless yang tidak ada kabel jadi dia harus bisa jalan sendiri dan melaksanakan misi-misi atau tugas-tugas yang memang ditugaskan oleh ditugaskan kepada robot ini nah itu jadi saudara sekalian apa yang saya sampaikan tadi bahwa dalam rangka rancang bangun itu nanti ujung-ujungnya saudara harus bisa membuat programming dan saya mengejurkan minat IPK itu menguasai empat bahasa minimal empat bahasa jadi pertama mungkin bahasa daerah saudara ini mahasiswa IPB ini kan datang dari berbagai daerah jadi tentu saudara paham dengan menguasai bahasa daerah itu sudah wajar kemudian bahasa Indonesia akan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan teman-teman saudara kemudian bahasa Inggris karena kita ini sudah bagian dari dunia yang terintegrasi dan yang terakhir ini bahasa pemrograman bahasa teknologi bahasa komputer yang perlu kita kuasai coding nah ini contoh-contoh tugas akhir ada di bidang akustik instrumentasi dan robotik jadi ada tiga bidang itu nah untuk info lebih lanjut ini semua kegiatan-kegiatan kita itu kita simpan di dalam web dan kita maintain rekam dijajah digital riset dan inovasi divisi AIK ini ada di www.teknologikelautan.com dan juga kita coba kembangkan sistem observasi laut itu di Bintan dua stasiun Bintan dan ke Pulauan Seribu nah ini saya kira nanti kalau saudara klik teknologi kelautan ada beberapa hasil-hasil riset itu bisa lihat apa yang dilakukan oleh AIK dan mahasiswa-mahasiswa yang minat di AIK nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Kadet jadi kita berharap kita semua bisa terus mengembangkan inovasi inovasi di setiap mata kuliah untuk instrumentasi dan robotik itu setiap akhir semester di praktikum kita lakukan lomba sebagai tugas jadi menghasilkan prototipe-prototipe instrumen untuk observasi kelautan saya kira itu Pak Wayang terima kasih sudah ada satu pertanyaan itu di chat kita tunggu lagi yang lain baik selanjutnya kita beri kesempatan Kepala Divisi Hidrobiologi Pak Detrik sudah join kah? atau diwakilkan? Halo teman-teman dari Hidrobiologi kalau enggak kita beri kesempatan kepada Pak Tri Pratono saya lihat sudah join dia tadi Pak Tri silahkan waktunya untuk Kadip Osnografi sekarang Halo Pak Tri Pak Tri ada ya silahkan lagi di jalan oh lagi di jalan ada yang dari hidrobiologi adakah yang disuruh mewakili Pak Detrik atau Pak Detrik sudah gabung saya belum lihat disini Halo teman-teman dari biologi atau kalau enggak kita buka pertanyaan dulu deh untuk yang dua divisi ini kali ya Pak Indra ya Pak Vincent ya ya silahkan ya baik adik-adik mahasiswa angkatan 56 silahkan bertanya kepada salah satu atau dua-duanya yang sudah memberikan materi kepada kita jadi kalau enggak ya kita bacakan ini pertanyaan nomor satu nih tadi di peruntukkan untuk Pak Vincent Pak Vincent apa bedanya GPS yang dimiliki divisi ISK dengan GPS di HP silahkan Pak Vincent di jawab halo Pak Vincent nah itunya mic-nya ya gimana itu ada pertanyaan untuk Bapak ini sambil menunggu kepala divisi yang lain yang masih di jalan ini ada pertanyaan untuk Pak Vincent tadi yang pertama itu tadi ya apa bedanya GPS yang dimiliki GPS yang ada di HP katanya oke jadi saya jawabannya langsung ya ya langsung aja Pak Ben ya tadi ada dua ada pertanyaan dua pertanyaan dari chat tadi yang pertama berkaitan dengan GPS jadi ya ini teknis sekali ya jadi kita memang mempunyai beberapa tipe GPS nah tipe ini menunjukkan tingkat presisi dari masing-masing GPS yang ada beda-beda ada misalnya kalau GPS navigasi kita sebutkan dia hanya memang untuk sekedar orientasi dari objek yang apa namanya menggunakan GPS ini dan biasanya yang itu akurasinya mungkin sedang gitu ya sementara yang GPS yang ada di konsol-konsol kita itu GPS untuk orientasi saja dia apa namanya kita sebut dengan presisinya itu rendah gitu ya tidak tidak terlalu akurat ya tapi kita sudah bisa menggunakan untuk ancar-ancar kita berada di mana jadi untuk orientasi saja ada di mana kita kira-kira posisi kita gitu tetapi persisnya lintang bujur sampai misalnya detik dari lintang bujur itu diketahui itu tidak sampai ke situ nah untuk pemetaan pengindahan jauh itu memang kita memerlukan berbagai jenis GPS disesuaikan nanti dengan citra satelit yang kita gunakan karena citra satelit juga memberikan apa namanya spasial resolusi yang berbeda-beda yang memberikan tingkat akurasi dari selain posisi dari objek yang dideteksi oleh satelit juga tematik dari hasil deteksi itu nah kalau citra satelitnya resolusi tinggi artinya dia akurasinya baik maka kita juga harus menyesuaikan GPS yang kita gunakan harus menggunakan yang presisi tinggi sementara kalau kita hanya menggunakan dari citra satelit resolusi rendah seperti data NOAA atau data MODIS maka mungkin posisi GPS yang kita gunakan itu tidak terlalu presisi itu sudah cukup memadai nah kemudian tadi ditanyakan juga data yang dihasilkan ya baik itu dari dari sistem pengindahan jauh maupun dari sistem apa namanya sistem informasi geografis kelautan itu selanjutnya digunakan tentunya untuk berbagai hal ya ingat dari departemen ITK itu kalau tidak salah mandatnya atau ranahnya itu adalah mengeksplore mengeksplore sumber daya hayati perikanan dan kelautan jadi kita mendescover mencari menemukan ya dengan detek kalau di divisi pengindahan jauh tentunya dengan menggunakan pengindahan jauh itu mendeteksi objek yang ada kemudian itu di identifikasi kemudian diinterpretasi itu apa dan kemudian tentunya informasi itu divisualisasikan ditampilkan bisa secara analog tadi saya katakan berupa peta atau secara digital di komputer atau di sistem lain dan itu digunakan untuk berbagai kepentingan untuk perencanaan untuk aplikasi operasional langsung bagi instansi-instansi yang terkait kalau tadi kita berkaitan dengan pemetaan terumbu karang maka hasil dari identifikasi dan pemetaan terumbu karang itu bisa digunakan oleh kata karena instansi dari Kementerian Kelautan untuk mengetahui di mana daerah-daerah terumbu karang kita yang baik yang rusak sehingga bisa diketahui nanti apa yang harus dilakukan kalau itu rusak misalnya ada konservasi atau pelarangan kemudian ada informasi atau peta daerah penangkapan itu bisa digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan untuk menuju daerah penangkapan ikan dan seterusnya jadi banyak informasi atau data yang kita pengoleh dari sistem informasi penggunaan jauh ini untuk baik itu praktisi sampai kepada decision maker untuk menentukan suatu rencana kegiatan dan itu sangat penting saya kira gitu aja dari kami terima kasih terima kasih Pak Vincent ayo adik-adik selain di chatting berangkali langsung mau menanyakan sebelum saya inikan ke Pak Indra ayo adik-adik izin bertanya Pak izin bertanya Pak Oyan silahkan silahkan 5 screen saya belum lihat silahkan langsung iya Pak jadi kan tadi yang saya dengar bahwa ada project yang dari dosen bersama dengan mahasiswa tadi Pak nah itu mahasiswanya apakah harus memenuhi kriteria tertentu misal IPSGN atau harus bagus di bidang ini nilai ini seperti itu Pak adakah kriteria tertentu untuk mahasiswa tersebut biar bisa diajak project dengan dosen tadi terima kasih Pak oke saya kira langsung Pak Fendi jawab saja ya saya kira persyaratannya adalah pingin saja gitu pingin ya jadi ada keinginan yang sangat tinggi atau katakanlah motivasi yang tinggi untuk apa namanya melakukan penelitian itu gitu jadi sangat ketertarikan saja jadi nilai pertama bagi saya itu tidak menjadi suatu batasan harus A atau harus B gitu ya tidak yang penting dia sudah lulus dari mata kuliah kita dan menunjukkan keinginan yang sangat terhadap topik penelitian itu yang welcome saja gitu itu dari saya mungkin juga dari teman-teman dosennya yang lain juga begitu juga ya penting motivasi saja baik Pak terima kasih tidak ada syarat kelima bahasa yang kelima Pak bahasa gaul bahasa gaul ya mau bekerja keras itu tambahannya mau bekerja keras baik saya kira Pak Indra meskipun saya lihat sudah dijawab langsung ya mungkin ada bagusnya juga Pak Indra kira-kira Python itu kelebihan ininya apa supaya yang lain juga dengar silahkan Pak Indra ya terima kasih Pak Wayan jadi di dalam pemrograman itu kita saat ini pakai Python ya dulu kita pakai MATLAB tapi kelihatannya belakangan ini Python ini lebih istilahnya versatile lebih dapat digunakan untuk berbagai kepentingan khususnya untuk misalnya web jaring dan interaksi dengan chip chip yang ada microcontroller yang ada itu udah lebih bagus itu yang kita gunakan kenapa kita beralih ke Python dan memang Python ini sekarang ini di dunia engineering ini yang paling top dalam hal jumlah penggunanya jumlah penggunanya itu paling banyak ke depan ini kita misalnya untuk pengembangan atau aplikasi kecerdasan buatan atau big data nanti kalau ada yang nanti melanjutkan untuk pengambil data itu Python sangat bagus selain Python juga sebenarnya R ya tapi kita belum mulai baru mungkin berjajaki melihat apakah R itu memang lebih bagus untuk aplikasi bidang kelautan untuk perikanan tetapi untuk sementara kita sudah nyaman dengan Python ini begitu Pak Kadep baik terima kasih Pak Indra kelihatannya udah dapat satu Pak Indra bimbingan Rapli Amanullah jadi kelihatan nyambung dia baik ada lagi gak secara langsung misalnya sebelum saya lanjut ke Pak Tri Pak Tri udah nyampe kah atau Pak Detri udah join atau siapa yang mewakili dari biologi Mutia atau Adriani Bu Nevi siapa yang mewakili Bos DGB Pak 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 Coba disetting dulu sama si Santi kan ada file-nya disana tuh jadi nanti saya sambil jalan sambil ngomong mungkin mudah-mudahan bisa deh oke Santi sambil nyetir hati-hati kan tinggal ngomong aja itu ya ada driver-nya ada driver-nya ada driver-nya ada driver-nya ada sampai itu Pak gajinya nanan siapa yang dalam yang lebih senior Pak Bu Nevi atau siapa Pak Wayan juga boleh aku gak bawa ini lebih bagus yang dari teman-teman biologi mungkin sebentar ya Pak dicari bahannya kalau ada bahannya saya gak punya juga nih oke sambil menunggu saudara Santi untuk ini barangkali masih ada adik-adik yang ingin ditanyakan atau teman-teman dari lab tadi dari ISK maupun Aika yang ingin menambahkan tadi jawaban-jawaban dari Kadibnya silakan juga oke udah muncul Pak Tri udah parkir kah? ya nanti lagi saya parkir nanti jangan sambil jetir ini lagi di deket Laloado nih sedang lagi ya sedang lagi saya parkir ya parkir di rumah saya aja Pak Asa bisa menyampaikan dulu iya ya sorry nanti lagi nyari parkir nih insyaallah oke oke ini udah siap sih ayo ada lagi tadi menambahkan teman-teman dari divisi ISK maupun Aika yang sudah disampaikan boleh bawa ya ya silakan Mas Hacul silakan dijawab Mas Hacul disampaikan mungkin ada tambahan tadi yang sudah silakan Mas Hacul silakan Pak Hacul silakan silakan baik adik-adik sekalian selamat datang saya menambahkan sedikit aja dari divisi ISK bahwa saat ini kita juga sudah mengembangkan lebih jauh mengenai pemodelan spasial dan juga penggunaan data drone ya untuk pemetaan sumber daya di laut jadi kita sudah menggunakan untuk mangrove kemudian berumbu karang dan juga lamun ya dan juga pengamatan sedimentasi dan perubahan garis pantai jadi teknologi drone saat ini sudah kita banyak gunakan juga untuk selain untuk mapping dan juga untuk monitoring jadi selama ini di laut mudah-mudahan teman-teman sekalian yang baru masuk tertarik untuk mengembangkan lebih jauh kenapa? karena salah satu drone yang kita kembangkan di ISK itu bisa menggantikan nanti atau minimal melengkapi fungsi-fungsi sebagai surveyor jadi daerah yang jauh yang mungkin tidak bisa kita selami mungkin bisa diamati dari atas tapi jaraknya dekat bisa melihat bagaimana terbuka dan lain-lain sebagainya bahkan drone juga kita gunakan untuk mengamati memonitoring jika laku paus atau mamalia laut penyu dan lain-lain yang kira-kira bisa dilihat dari atas bahkan di Pulau Lancang kita bisa menghitung berapa jumlah bulu babi yang ada di sebuah kawasan pulau pencil nah itu kira-kira jadi tambahan nanti kita akan kolaborasikan dengan penggunaan GPS dan juga menarik tadi Pak Indra mengatakan bahwa kita di ISK sudah menggunakan R untuk pembelian spasial jadi itu sudah saling melengkapi nanti ada dari ISK dari AIK semuanya jangan khawatir lah adik-adik sekali baru masuk di ITK insya Allah bisa mendapatkan yang lebih lebih baik lah yang mungkin saat ini yang diharapkan jadi tambahnya Pak Wayan jadi mudah-mudahan bisa sedikit mengembangkan pola pikir dan harapan-harapan adik-adik masuk di ITK seperti apa makasih Pak Wayan Pak Wayan makasih Pak Mas Achor ayo ada-ada sedikit Pak Wayan ya silahkan Pak ya jadi mahasiswa adik-adik sekalian untuk angkatan 56 ini kita juga harus melihat secara keseluruhan bahwa ITK ini adalah Sarjana Ilmu Kelautan tapi Anda gelarnya Sarjana Ilmu Kelautan yang tadi salah satu mandatnya itu adalah mengeksplore sumber daya hayati laut nah divisi ISK dan divisi AIK itu adalah dengan menggunakan teknologinya tetapi Anda itu juga harus menguasai dan memahami yang berkaitan dengan hidrobiologi dan oceanografi karena itu adalah basic science-nya teknologinya di kita teknologi penghidraan jauh sistem informasi geografis dan tadi akustik instrumentasi kelautan nah oleh karena itu saya juga apa namanya menekankan atau meminta kepada mahasiswa Akatan 56 itu untuk tetap menguasai ilmu-ilmu tadi untuk hidrobiologinya dan oceanografinya tanpa itu Anda menggunakan teknologinya nanti Anda akan menghasilkan informasi yang bisa saja tidak tepat atau tidak benar oleh karena itu harus paham dulu ilmu ilmu kelautan tadi itu Pak Wayan oke terima kasih Pak Johnson Pak Bisman ada tambahan Pak James ya sedikit Pak Wayan terima kasih Pak Wayan dan teman-teman dosen khususnya kepada adik-adik mahasiswa angkatan 56 jadi menambahkan penjelasan Pak Vincent dan Pak Cacul tadi di divisi ISK memang kita agak lebih saya coba ke tangan lebih banyak pekerjaan ya karena dana mata kuliahnya agak lebih sulit jadi supaya adik-adik sedikit tidak terlalu terkejut nanti tapi dibalik itu semuanya nanti challenge kita di dunia pekerjaan di luar lebih menarik karena dengan kombinasi satelit GPS drone dan GIS maka adik-adik nanti bukan hanya bisa melamar pekerjaan di laut yang berkaitan dengan laut tapi juga berkaitan dengan darat karena kalau kalian nanti sudah mahir di remote sensing satelit ini dan di GIS-nya maka seperti adik-adik tahu sudah hampir semua pada level kecamatan paling rendah atau level kelurahan menggunakan GIS jadi dengan adanya teknologi GIS ini maka pengelolaan daerah itu paling kecil level kelurahan itu nantinya menggunakan GIS jadi semua misalnya pemilik lahan luas lahan klasifikasi lahan itu termasuk luas rumah itu bisa kita ketahui jadi nantinya ke depan misalnya pertambahan nilai pajak setiap rumah itu dihitung berdasarkan hasil perhitungan GIS dan datanya dari satelit resolusi tinggi jadi kalau nanti adik-adik sudah mahir di situ saya yakin adik-adik bisa agak lebih luas mencari pekerjaan bukan hanya berkaitan dengan laut terlebih juga bisa berkaitan dengan darat apalagi nanti di divisi kita juga di samping dasar-dasar programming kita juga kasih advance programming jadi agak sedikit banyak tantangan tapi dengan makin banyak tantangan makin banyak juga kemampuan atau kapabilitas yang adik-adik miliki jadi maksud saya jangan nanti melihat banyak sekali praktikumnya banyak sekali kuliahnya banyak sekali pekerjaannya jangan takut dulu tapi dengan banyaknya ilmu yang kalian dapatkan dan praktisi maka kemampuan kalian nanti semakin bagus itu sedikit menambahkan Pak terima kasih Pak Bisman Pak Tri sudah siap? Halo Pak Tri sudah siap? Sudah jalan lagi? Ya sudah 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 kita ini di parkir temannya Pak Vincent nih oke di lelah Don kasih tahu aja nanti supaya bisa dibayar sama Mbak silahkan terima kasih Pak Wayan adik-adik semua Pak Staff mohon maaf di jalan tapi sekarang memang jamannya seperti ini jadi mudah-mudahan tidak menjadi persoalan baik terima kasih selamat datang di Divisi Oceanography selanjutnya coba apa namanya slide berikutnya San jadi kalau Anda lihat di situ sangat apa namanya inilah kira-kira mandat departemen ya saya tidak akan banyak bicara dengan mandat tapi langsung saya Max keduanya keduanya nah jadi adik-adik sekalian kalau kita lihat inilah apa namanya hal-hal yang Anda ketahui sebelumnya gambar yang tadi belum ya sebelumnya nah ini jadi kalau Anda ada di sini adik-adik semua inilah kondisi laut yang banyak kegiatan ya disitu ada apa namanya ada biota kemudian ada eksplorasi ya coba kalau San kalau eksplorasinya dipencet dan itu harusnya ada link ke itu Tuhan nggak masuk ya linknya ya nggak ada San kelihatan oke belum 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 kelihatan oke jadi oke jadi kalau Anda adik-adik lihat situ bahwa oceanografi ini diperlukan untuk apa satu adalah berkaitan dengan resources ya saya kira Anda kalau sudah bekerja di di platform seperti ini mau tidak mau Anda akan berkaitan dengan oceanografi kemudian kalau Anda lihat di kanan kiri bawah itu Anda bisa lihat bagaimana sebetulnya sekarang perkembangan oceanografi itu untuk energi laut itu adalah gambar apa berkaitan bagaimana sebenarnya energi baru itu di laut digunakan nah ini kan perlu berapa kekuatan arus dan sebagainya jadi ini penting ya jadi tidak hanya masalah apa namanya kita belajar arus apa tapi ini coba kemudian yang coba di kiri di kanan bawah itu adalah itu adalah kegiatan jaring apung jadi kalau Anda lihat Anda perlu tahu tentang bagaimana menempatkan jaring apung ini kalau jaring apung kondisinya salah maka jaring apung itu akan rusak itu jadi kita sekarang ini budidaya di laut itu mulai dikembangkan tapi kalau kita tidak paham tentang laut maka jaring kita akan seperti itu selanjutnya dan nah jadi itulah kira-kira apa namanya bagaimana sebetulnya supporting oceanografi ini di dalam menunjang program studi ilmu dan teknologi kelautan ya jadi intinya kan Anda ini harus mampu memahami persoalan dan kemudian bagaimana ilmu-ilmu yang Anda dapatkan ini bisa diterapkan nah oceanografi ini lebih banyak pada kondisi lingkungan jadi kalau Anda tidak tahu lingkungan laut maka akan sulit Anda membawa alat pun kalau Anda tidak tahu kondisi laut kondisi bagaimana kondisi laut saat ini maka akan kerepotan jadi Anda akan diberikan banyak pemahaman pergantian dengan laut bagaimana kondisinya dan isinya apa nah yang selanjutnya san selanjutnya nah adik-adik sekalian ini adalah gambaran gambaran tentang kita ini wilayah kita ini banyak laut tapi kita harus kenali kadang-kadang kita ini tidak mengenali kondisi laut jadi kita kenali benar laut kita ini wilayah laut ini wilayah laut kita ini sebenarnya kalau Anda lihat garis itu di peta itu ada seolah-olah ada batas nah batas itu sebenarnya ada batas lempeng dan kalau Anda lihat di bawahnya maka disitulah kenapa Anda sering mendengar kenapa gempa itu ada di selatan banyak di selatan juga ada di timur nah itu karena kondisi seperti itu nah kalau kita tidak mengenali ini lucu ya jadi ini akan berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan bagaimana kita membangun negara ini Anda bisa lihat di sebelah kiri itu ya ada tsunami nah ini semua kan membutuhkan pemahaman dan bagaimana kita tidak bisa kita tidak bisa menghalangi ini proses fenomena-fenomena alam ini tidak bisa kita tahan tapi harus kita kenali karena kita kenalah maka kita bisa memitigasi mengantisipasi ya dimana-mana yang ada kemudian ada kaitannya bahaya sehingga dengan demikian kita akan mampu memahami itu selanjutnya san nanti selanjutnya nah ini adalah gambaran fakta di kita Anda bisa lihat ya dalam kehidupan sehari-hari banyak itu pantai-pantai yang rusak ya kenapa seperti terjadi seperti ini ya kemudian kalau di sebelah atas kanan Anda bisa lihat itu ya apa akibat dari apa namanya kegiatan di darat itu terhadap laut ya terjadi sedimentasi sampai seberapa jauh sedimentasi itu akan mencapai ini kan kita harus tahu kemana harus bergerak ya kemudian di sebelah kiri bawah Anda lihat itu ya ini ini persoalan betul laut jadi kotor seperti ini bagaimana ada ada sumber daya di situ kalau misalnya lautnya seperti ini kemudian di sebelah kanan bawah itu adalah akibat dari banyaknya buangan menyebabkan eutrifikasi laut jadi merah merah itu adalah akibat dari ganggang laut nanti mungkin teman-teman dari bapak ibu dari hidrobiologi akan bisa menjelaskan ganggang seperti apa yang akan muncul nah tetapi tidak ada ekses dari banyaknya fenomena banyaknya nutrian yang masuk nah ini adalah masalah masalah yang kita hadapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang akan mengganggu masyarakat persisir ya itu nah selanjutnya san next nah akibat dari itu ini adalah salah satu bentuk contoh setelah kita memahami memahami fenomena itu maka kita bisa berupaya memedikasi contoh itu ya kita nanti mungkin apa dari divisi hidrosenografi hidrobiologi kenapa kita itu pentingnya mangrove nah ini adalah ini karena kita tahu jadi secara alami sebetulnya sudah ada itu yang menahan ya tetapi karena masyarakat gak ngerti ditebangin lah semua itu nah kalau kemudian dibuat artifisial seperti yang dibawa itu ya dibawa itu kan itu adalah pelindung pantai sama sebetulnya tapi itu artifisial nah berapa biayanya nah inilah yang mendasari betapa pentingnya ya fenomena-fenomena fenomena alami yang harus kita pahami ya yang kemudian ini bermanfaat bagi apa masyarakat ya selanjutnya nah inilah kira-kira jadi kalau kita lihat oceanografi itu luas disiplinnya ya nah tentu saja mungkin nanti Anda apa diberikan pemaman dasar karena dengan pemaman dasar nanti Anda bisa memahami atau mendalami di apa namanya di ilmu-ilmu berikutnya ya jadi disitu ada sekarang ini ada fenomena apa namanya karbon ya bagaimana kemudian karbon itu bisa terserap ya itu Anda bisa lihat bagaimana kemudian arus itu mempengaruhi distribusinya bagaimana wilayah dasar itu memberikan support terhadapan kimia dan sebagainya ini adalah jadi sangat luas ya umumnya adalah berbicara tentang earth science atau ilmu kebumian tapi dari ilmu kebumian inilah yang sebetulnya menunjang resources ya itu nah selanjutnya jadi kalau selanjutnya San nah jadi kalau Anda ingin memahami osinografi kami mencoba memberikan apa sih yang paling dasar yang harus Anda tahu ya Anda tidak akan bisa memahami semua kalau Anda tidak tahu nah minimal ya nanti Anda akan belajar bergadar dengan osinografi umum ini memberikan gambaran secara umum apa manfaatnya kemana perkembangannya dan sebagainya baru nanti Anda akan bicara ya bicara berkata dengan fisiknya fisik itu akan bicara gelombang Anda bisa lihat di kanan kiri itu jadi kalau osinografi umum itu nanti Anda coba akan melihat bagaimana kondisi pantai bagaimana pola-pola arus ini nah kalau Anda bicara-bicara fisik maka Anda bisa punya gambaran di bawah itu itu adalah gambaran arus kalau jadi kalau Anda main-main ke pantai jangan coba-coba itu ada arus balik itu yang kadang-kadang bisa menenggelamkan orang ya kenapa orang bisa tergelam bisa orang hilang ini jadi ini bisa dipelajari kenapa disitu jangan sampai ya kadang-kadang orang bicara kelene oke lah ya tapi sebenarnya itu bisa dipelajari kenapa orang itu hilang dan bisa ketemu di tempat lain jadi ada arus-arus balik yang kalau Anda misalnya bermain-main di pantai tidak paham seperti ini ya lucu sekali jadi ini adalah hal-hal yang sederhana yang saya kira Anda harus pahami kemudian berkaitan dengan nembang kimia bagaimana nembang kimia itu akan bisa masuk ke sedimen dan Anda juga bisa mempelajar itu kalau dilihat di bawah kanan bawah itu adalah bentuk-bentuk dari proses-proses geologi bagaimana sih itu bisa terbentuk ada seperti start ya start itu adalah kayak gabur apa namanya kayak seperti tugu ya tugu yang di laut itu gambar-gambar ini kenapa bisa terjadi ini hal-hal yang menarik yang sebetulnya kenapa bisa terjadi jadi inilah yang akan memberikan basic paling tidak Anda setelah belajar osonografi itu Anda paham itu semua nah slide berikutnya adalah ini adalah mata kuliah jadi osonografi ini berkaitan dengan apa namanya lingkungan jadi kalau Anda ini contoh misalnya di bawah itu di kanan-kanan atas itu itu ada proses reklamasi apa efeknya ya ini akan Anda pelajari di osonografi lingkungan karena ada kekeruhan kalau Anda salah itu bisa tertikis dan sebagainya ini dibutuhkan ya kemudian Anda lihat di kiri bawah begitu ada pelabuhan ada caceran minyak itu terbawa arus Anda bisa lihat gambarnya terbawa arus nah minyak ini akan kemana ini dan kalau misalnya disitu ada misalnya ada karamba apung mati semua itu ikan-ikan itu nah ini harus diantisipasi inilah hal yang berkaitan lingkungan nah kalau Anda berkaitan dengan osonografi perikanan Anda bisa lihat di kanan atas itu itu adalah gambar tentang tracing terhadap ikan ya ikan itu kan sekuling berpindah-pindah nah dengan Anda mempelajari arus ini tahu oh ikan itu dari mana kenapa ikan itu berpindah dan bagaimana recruitmentnya nah ini adalah resource analysis yang perlu diketahui bagi apa namanya adik-adik untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan semuanya ini kalau Anda tidak tahu tentang proses osonografi akan sulit kita memahami ya nah selanjutnya nah silahkan San nah ini adalah mata kuliah tentu bahwa sekarang ini sudah banyak model nah Anda sering tuh anak-anak itu sekarang banyak menggunakan membuat model-model gerak air ya bagaimana arus itu bergerak sudah banyak itu cuman kadang-kadang tidak paham ya pengennya pengen model tapi tidak mau berbicara tentang matematik larakan repot urusannya pengennya cuma menggunakan saja semua itu bisa dibangun semua bisa dibangun ya karena itulah maka Anda perlu mata kuliah tentu yang sifatnya lebih spesifik contoh Anda harus punya dasar transitor dinamika Anda harus tahu tentang apana dasar tentang gerak dari air laut itu seperti apa lalu ada komputasi yang ini digunakan untuk pemodelan dan pemodelan laut nah dari gambar-gambar inilah Anda bisa di bawah itu itu ada bentuk-bentuk simulasi bentuk-bentuk simulasi nah nah dengan demikian ya dengan demikian kalau Anda nanti sudah sudah mempelajari ilmu itu minimal untuk S1 Anda tahu tuh ya mahasiswa mampu seperti apa Anda bisa memprediksi air kapan air itu naik kapan air turun nah ini kalau Anda di HMTK misalnya Anda membuat acara di laut mau bergerak ke laut tidak tahu pasang surut nah bagaimana kalau misalnya kondisi surut tidak bisa ke laut padahal ya itu ini pasang surut ini bisa diprediksi bisa diprediksi kapan pasangnya tidak bukan berarti kalau pasang itu selalu malam surut itu selalu pagi belum tentu berputar nah ini bisa diprediksi nah sehingga ada membuat acara-acara di pantai harus anak-anak ITK itu harus tahu ini kalau anak ITK nggak tahu seperti ini repot terus saja ya jadi bisa bisa Anda bisa apa pengaruh dari pas itu Anda bisa lihat tuh materi yang dibawa itu bisa terbawa jauh bisa mendekat dan sebagainya ya ini bisa diprediksi ya ini bisa diprediksi selanjutnya nah ini adalah selanjutnya ini adalah gambar sayang mungkin ini sebetulnya bisa di apa di klik ini menggambarkan apa apa mahasiswa sudah bisa membuat akhir itu apa namanya bagaimana kekuruan bergerak ya yang gambar yang di pinggir pantai itu sebenarnya bisa bergerak tuh sayang ini mungkin tidak apa namanya mungkin resolusi dan sebagainya sehingga tidak bisa di klik ya atau ditunjukkan bagaimana bisa bergerak nah itulah bentuk dari sebaran apa suspensi akibat reklamasi seperti itu ya jadi bisa dilihat seberapa jauh itu gerakannya bisa dilihat lalu berikutnya San berikutnya nah seandainya nanti di wilayah itu dibangun apa yang terjadi dengan pola arus nah Anda bisa lihat itu polanya beda itu bergerak tidak lagi ke kiri ke kanan tapi naik ke atas karena ada bangunan di situ nah ini adalah adalah gambaran-gambaran bagaimana sebetulnya model itu bisa dibangun oleh yang apa namanya di ocean cream dan juga Anda bisa membuat seperti itu nah ini sangat bermanfaat sekarang nih kalau Anda berbicara nah ini Anda bisa lihat bergerak-bergerak ya mudah-mudahan ada beberapa bergerak nah itu ini bisa dibangun ya jadi kemana tuh apa namanya apa polutan apapun bisa polutan bisa TSS bisa bergerak nah selanjutnya San jadi adik-adik sekalian selanjutnya kalau Anda nanti belajar di oceanografi itu maka Anda punya kemampuan tadi selain bikin model dan sebagainya Anda juga punya kemampuan untuk menganalisa untuk menganalisis ini adalah gambar-gambar bagaimana teman-teman Anda menganalisis parameter-parameter yang dibutuhkan di air laut ini juga menjadi kompetensi sendiri kalau Anda tidak bisa bekerja di mana bisa bekerja di lab banyak sekarang lab-lab lingkungan itu berkembang Anda bisa bekerja di sana dan juga Anda bisa juga surveyor misalnya bisa ini adalah contoh-contoh bagaimana Anda punya kemampuan seperti ini selanjutnya San nah ini adalah gambaran tentang topik-topik topik-topik yang apa berkaitan yang mungkin Anda bisa bergabung atau mempelajari contoh misalnya adalah topik-topik tentang kajian terhadap sirkulasi dan dinamika peran pesisir kajian arus regional seperti arus sintas Indonesia kemudian kajian terhadap karastris dasar laut dan laju sedimentasi ya kapan terjadi pendangkalan dan sebagainya kemudian kajian tentang spesiesnya partisi logam berat ini untuk melihat apakah logam berat di laut itu berasal dari antropogenik atau dari industri atau memang logam beratnya dari alami nah itu bisa dipelajari dari sini terus sekarang ini lagi isunya dengan karbon karbon sink global ini bisa Anda pelajari dengan kajian penyerapan karbon di laut kalau Anda bisa senang dengan pencemaran sekarang lagi rame-rame nyempik plastik Anda bisa pelajari di sini kalau Anda tertarik dengan biomarker untuk melihat apa betul apa namanya bahan organik itu apa namanya minyak dan sebagainya itu berasal dari bahan organik nah ini bisa belajar di sini bisa juga berkata dengan produktivitas bisa juga berkata dengan pemodelan baik itu model pencemaran transport sedimen maupun model bio-geochimia laut next nah ini saya kira ini adalah orang-orang tempat apa namanya bawa padi kita silahkan nanti perkenalan kemarin sudah disampaikan silahkan selanjutnya cepat saja nah ini adalah beberapa fasilitas kita punya kalau Anda ingin nanti skripsinya tentang data processing bisa bisa juga nanti kita punya fasilitas oceanografi fisik ada kimia dan ada bio-geology bio-geology jadi ini adalah beberapa fasilitas saya kira cepat saja ini fasilitas yang ada jadi Anda bisa gunakan silahkan kalau mau menggunakan banyak ini ada GPS ada masut ada ambil air banyak sekali silahkan ini adalah lab data processing dan sebagainya nah saya kira yang lain cepat saja nah ini adalah kegiatan-kegiatan di lapang terus nah ini adalah nah ini adalah kegiatan sampling ini adalah keahlian-keahlian yang nanti Anda miliki nah ini sangat penting Anda sebagai survei selanjutnya silahkan terus nah Anda jika ada kesempatan ini bisa bergabung dengan riset-riset di laut ini ini contoh-contoh yang bagaimana mengambil sedimen bagaimana berflankton dan sebagainya baik saya kira itu terima kasih selamat bergabung dengan di di oceanografi mudah-mudahan Anda bisa menikmati dan senang untuk belajar di oceanografi dan apa namanya tentu saja mudah-mudahan bisa bergabung saya kira itu Pak Wayan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh baik kita lanjutkan yang terakhir ini yang kebetulan Mas Sawi sudah bisa mewakili dari Lab Ibro Bio untuk itu silakan Mas Sawis disampaikan kepada adik-adik kita baik Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua jadi karena tidak ada Prof Ditri sebenarnya ada ada Ibu Nevi juga disini ada Mbak Nani ada rekan-rekan dari Hidro Bio jadi saya coba scratch apa yang saya punya tentang Divisi Hidrobiologi Laut jadi bagian atau Divisi Hidrobiologi Laut itu kita punya jadi ada di ITK jadi teman-teman ITK 56 ketika masuk ITK kalian akan menjadi Sarjana Ilmu Kelautan artinya sebenarnya kalian akan menguasai 4 divisi jadi divisi itu kita ada 19 lab yang ada di ITK dan ketika nanti memilih peminatan ilmu kelautan ataupun teknologi kelautan nah di ilmu kelautan ada Divisi Hidrobiologi Laut nah Divisi Hidrobiologi Laut itu ada Lab Biologi Laut ada Lab Bioprospeksi Kelautan ada Lab Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan Biosistematika Kelautan dan Lab Mikrobiologi Laut Biodiversitas ini dikepalai oleh Profesor Dr. Itri Itri Gebengen dan kita ada beberapa dosen nanti langsung memperkenalkan diri ada Ibu Ibu Nevi beliau ahli terumbu karang terus ada Ibu Nani yang membelajar tentang mamalia laut ada Ibu Mutia Mutia Kental Mikrobiologi Laut Ibu Endang juga Mikrobiologi Bang Dondi di Selamunia Pak Begin di Selamunia Mbak Nadia ada di Biomonitoring dan saya sendiri di Genetika Kelautan dan kita ada teknisi Mbak Tia Yoi dan juga ada dosen sebentar lagi akan jadi dosen Mbak Dea Mbak Dea nah kegiatan di hidrobiologi laut sebenarnya kita kayak kompetensi dasar jadi semua dari DTK yang ada di ITK memerlukan kompetensi dasar ini artinya bagaimana mengenal biota laut habitatnya dan ekosistem kita akan terintegrasi tapi kita akan menggunakan dunia jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan karena misalnya kalian akan dibekali misalnya bagaimana mengenal biota bagaimana mengukur suatu ekosistem dengan teknik-teknik terus bagaimana kompetensi seperti kalian menyelam terus bagaimana siang punya hobi misalnya menggunakan kamera underwater bagaimana membuat dokumentasi yang baik untuk identifikasi dan sebagainya dan beberapa materiulia juga sudah membekali hal-hal tersebut dan setiap tahun biasanya di lab hidrobiologi laut itu menerima mahasiswa game sebenarnya ini program DTK dan itu biasanya di lab Nyabu Nevi jadi ada beberapa mahasiswa-mahasiswa asing nanti ber berkolaborasi tandem dengan mahasiswa DTK jadi seperti itu jadi secara singkat sebenarnya seperti itu mungkin Bu Nevi Pak Beggin ataupun Mbak Nani bisa menambahkan yang lain dipersilakan silakan silakan teman-teman dari lab hidrobiologi kalau ada yang menambahkan yang sudah disampaikan Mas Awes atau nunggu dari pertanyaan atau Mbak Nevi silakan Mbak micnya micnya Mbak micnya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua pertama-tama saya ucapkan selamat datang saya ganti background dulu ya ini tadi habis gak apa-apa bentar biar agak kelautan sedikit nah jadi adik-adik bisa lihat gitu ya dari gambar itu itu sebagian dari hidrobiologi jadi di hidrobiologi kita mempelajari semua yang sifatnya hidup di laut dan di pesisir jadi kita ada dua di pesisir kita ada banyak ekosistem mulai dari mangrove pantai berpasir pantai berbatu kemudian ada sea grass bed ada turmbukara sampai ke ocean sebenarnya yang belum kita eksplorasi adalah deep sea karena tahun lalu eh berapa tahun dua tahun tiga tahun yang lalu kami dengan Pak Hawis dan Pak Wayan ke Taiwan mereka sudah mulai deep sea dan sebetulnya Pak Rektor sangat berharap dan di deep sea itu sangat banyak sekali kehidupan laut yang belum kita eksplorasi jadi di hidrobiologi itu kita belajar sesuatu bio sesuatu yang hidup nah bu yang mati nggak dipelajari yang mati seperti air sedimen partikel dan lain-lain itu teman-teman kita di oceanografi jadi kita dengan oceanografi itu dekat sekali maaf saya sambil ambil baterai kemudian yang hidup itu itu bisa kita lihat mulai dari yang tidak terlihat mata sampai yang bisa dilihat mata jadi yang tidak terlihat mata itu apa mulai dari hewan bersel satu ya bahkan hewan yang dia belum ada inti selnya eh belum ada selnya inti selnya di hewan-hewan yang primitif atau prokaryot mikrobiologi termasuk di sana bakteri dan lain-lain sampai yang sangat besar yaitu hiu paus hiu lumba-lumba dan ikan-ikan mamalia yang lainnya masuk nggak bu anjing singa laut itu semuanya sebetulnya masuk tapi ITK belum bisa eksplorasi sejauh itu dengan keterbatasan yang ada nah kemudian bagaimana kita teknik eksplorasinya nah teknik eksplorasi saat ini sangat banyak sekali kita mulai dari eksplorasi molekuler itu di labnya Bang Hawis jadi sekarang kita bukan hanya di level individu kita sudah masuk ke tingkat DNA bahkan sebetulnya Bang Hawis terakhir ilmu pengetahuan kami diskusi dengan orang-orang fisik ternyata di bawah DNA itu ada satu yang lebih hidup lagi yaitu di bawah atom lagi ternyata awal dari kemulia awal kehidupan itu adalah elektron tapi ini nggak akan dibahas di sini itu mungkin level S3 ke sana karena ternyata kita semuanya connected sehingga ke depan kita akan punya ilmu interconnectedness mulai dari fisik sampai bio tapi itu nanti di level S3 adik-adik tidak adik-adik yang kita lihat lihat aja enteng-enteng nah cara eksplorasi itu mulai dari yang mikro dengan DNA sampai yang makro kita eksplorasi mulai in situ sampai ex situ jadi eksplorasi kita bisa langsung direct kita dengan skuba tadi ya lihat alatnya Bang Hawis bahkan kita bisa pakai remote saat ini jadi kita bisa juga eksplorasi jarak jauh kalau saya nggak salah Bang Bengin sudah mulai tuh lihat lumba-lumba pakai drone bahkan juga untuk orang biologi memungkinkan kita pakai kapal dari atas ataupun dari perahu dan untuk ke bawah laut itu kita bisa dengan menggunakan ROV saya nggak tahu Pak Wayan itu tuh ditantang Pak Rektor untuk kalau bisa mendapatkan alat yang bisa kita sampai di kedalaman lebih dari 2.000 atau 3.000 untuk eksplorasi kalau itu ada keren ITK bisa masuk ke riset-riset yang nggak kalah dengan internasional jadi kata kuncinya di kami kalau sesuatu hidup berarti itu adalah di devisi kita eksplorasinya bisa langsung tidak langsung bahkan ke bagian sel terkecil sampai kita bisa dengan Bang Hawis dari tempat duduknya bisa eksplorasi pergerakan lumba-lumba atau pergerakan ikan dengan citra satelit jadi luar biasa lah pokoknya jadi itu yang kira-kira gambarannya dan memang sangat luas sekali kalau kepakarannya saya lebih banyak sebenarnya di Terumbukara tapi akhir-akhir ini karena kita sedikit ya Bang Hawis kita kalau hanya berapa orang kita tadi Bang Hawis sudah sebutkan ya untuk S1 kita Alhamdulillah banyak dan tapi kita yang kita S3 kita hanya ber 5 ya bertiga S3 itu adalah Ibu Mutia Bang Hawi saya dan D3 4 makanya kita menunggu nih sebentar lagi insya Allah Bang Begin dan Bang Nani akan selesai jadi ya memang kita banyak di S2 dan ini adik-adik berbahagia karena untuk S1 ini teman dosen-dosen S2 kita ini akan banyak sekali berdekatan dengan adik-adik bukan berarti saya tidak gitu ya karena kita bagi-bagi PR saya dengan Pak Ditri Bang Hawis dan Bu Mutia juga tetap membantu di S1 tapi porsi kami mungkin hanya sekitar 30% dari keseluruhan karena kami juga di program S2 dan S3 mungkin itu Bang Hawis kayaknya Mbak Nadia Mbak Dea Mbak Nani itu akan banyak cerita dengan adik-adik S1 silakan Mbak Mbaknya baik kita kita ini dulu mungkin nanti jadi bahan pertanyaan ya karena waktunya sudah ini terima kasih Mas Hawis dan Bu Nevi yang sudah memberikan gambaran tentang Divisi Hidrobiologi Laut baik ini sudah ada satu pertanyaan di fitur chatting tapi saya berikan kesempatan juga kepada adik-adik Angkatan 56 ini untuk menanyakan lebih jauh lagi khususnya terkait dari osonografi dan hidrobiologi tadi yang tidak menutup kemungkinan juga kalau ada pertanyaan yang terkait dengan remote sensing juga tadi dengan akustik ini pertanyaannya izin bertanya kepada Bu Nevi apa kelebihan deep sea water dibandingkan air laut lainnya dari pausan nopan rianto silakan Bu Nevi ataupun Mas Hawis ataupun teman-teman hidrobiologi micnya Mbak micnya sebenarnya semua eksplorasi itu penting kenapa saya tadi penekanan deep sea persoalannya di deep sea kita belum memulai nah seringkali teman-teman itu salah pengertian waktu itu ada yang penelitian tapi bukan dari live hidrobio kami mengamati laut dalam kedalaman berapa 150 meter itu belum deep sea menurut orang oceanografi saya orang hidrobiologi kalau salah nanti Pak Wayan boleh meralat yang namanya deep sea itu kayaknya di atas di atas lebih dari 500-100 mungkin ya Pak Wayan 400 meter 400 meter ya jadi kalau 150 100 itu belum deep sea nah kenapa itu penting karena kita di Indonesia ini kayaknya mungkin seluruh Indonesia di ilmu kelautan belum ada yang memulai namun waktu itu Kiel pernah ROV-nya itu ditaruh di Palung Mariana kalau saya nggak salah karena di Kiel itu foto-fotonya banyak sampel deep sea dari Indonesia waktu saya main ke tempatnya Mark Lens jadi ternyata ROV orang beli Wayan itu sudah ada yang masuk ke Palung Mariana kita masuk ke perairan dalam kita kalau tidak salah masih zaman profurba almarhum kerjasamanya nah kita sendiri saya rasa secara nasional juga kita belum ya nanti Pak Wayan sebagai kade mohon di lalat jadi ini tantangan ke depan gitu kemudian itu apakah tidak mungkin mungkin alatnya sudah ada tinggal punya uang aja beli alatnya ahlinya ada ada kita bisa mempelajari itu kalau alatnya ada mempelajari tingkah laku behavior jangan-jangan banyak potensi di laut dalam yang kita tidak tahu dulu zaman saya sekolah kita bilang nggak ada karang di laut dalam begitu ada alat ini ternyata ada karang di laut dalam dari mana energinya ada thermal fence siapa yang belajar itu Pak Wayan dan kawan-kawan itu yang tahu energinya tapi biotanya dari kami nah kalau ada alat itu itu luar biasa maka Indonesia bisa menjadi pusat studi untuk tropical marine biodiversity jadi itulah nilai kepentingannya insya Allah di generasi adik-adik adik-adik bisa ke situ kita beli alatnya kita ini kayak negaranya harusnya punya alat itu kita bisa bersaing itu deh saya tambahkan menambahkan jawaban dari Bu Nebi tadi saya tambahkan ya Pak oke Mas Awes dulu silahkan ya jadi untuk untuk khusus untuk biologi laut sebenarnya sejak tahun lalu ITK itu sudah bergabung dengan peneliti di Jepang di Kius kita ada namanya mesopotik rips jadi khusus untuk terumbu terumbu karang yang deep sea dibilang deep sea itu sebenarnya mesopotik rips itu sudah di sekitar lima puluhan meter jadi tapi itu belum banyak dikaji tapi kita sudah mulai bagaimana mengembangkan hal-hal tersebut nah khusus yang kayak deep sea benar-benar deep sea yang memang nanti kalian kan belajar di oceanografi tentang apa namanya layer-layer dari laut itu memang ada yang sampai sampai ratusan ribuan itu nah itu benar-benar the real deep sea nah kalau untuk di rips di mesopotik ada namanya mesopotik rips itu ITK sudah mulai mengembangkan kenapa penting kenapa penting karena itu masih di eksplor terus yang kedua kemungkinan besar eksplorasi biodiversitas itu masih nah sudah ada beberapa teknologi yang bisa dikembangkan sekarang jadi kayak misalnya bisa pakai ROV jadi ada AMS-nya itu nanti bisa ngambil beberapa sampel atau sponge atau coral dan lain-lainnya itu untuk keperluan bioprospeksi misalnya untuk obat-obatan dan lain-lainnya atau yang kedua untuk eksplorasi biodiversitas saja apa saja jenisnya itu pakai kita pakai botol gitu botol nansen nanti diambil airnya terus kita pakai environmental DNA jadi environmental DNA itu dari sekitar satu liter air saja itu sebanyak kita sudah bisa mengetahui sumber daya apa saja yang kita punya nah itu di ITK sudah punya untuk environmental DNA itu sudah bisa melakukan itu jadi frontiers untuk IDNA kita bisa bilang di TKIPB itu sudah terdepan gitu kalau di Indonesia saya kira itu nanti kalau belajarnya nanti bisa lebih dalam lagi kalau sudah masuk itu tambahannya Pak Wai baik terima kasih Pak Swis Pak Johnson atau Pak Tri mungkin bisa menambahkan terkait dengan kerjasama dengan ISO yang Jepang yang air mineral dalam mungkin ilustrasi saja jadi sebetulnya apa hebatnya air laut dalam air laut dalam itu pertama yang jelas sangat dingin ya jadi mungkin sekitar 5 10 sampai 5 celcius jadi kalau Anda nanti misalnya kalau ingin membuktikan nanti kalau di Oceonegrave mudah-mudahan sih ada kesempatan ke Pelabuhan Ratu ya jadi nanti Anda mengambil air yang di atas 500 itu begitu Anda angkat ke atas itu seperti keluar dari freezer itu ya jadi karena dingin ya nah ternyata air laut dalam ini mineralnya banyak karena disitulah dari apa di apa namanya istilah regenerasi atau dekomposisi dari material ini diproses nah ternyata mineral inilah kemudian di apa di eksplorasi menjadi apa namanya air mineral yang bisa diminum hanya memang hanya memang yang namanya air laut dengan air yang dari proses apa di tanah itu agak berbeda ya agak sedikit hambar tapi saya kira dengan kemajian teknologi yang akan datang ini banyak orang-orang yang berbicara dengan beverage atau air-air minum itu bisa dimodifikasi sehingga rasanya menjadi lebih bagus ya kebetulan saya banyak sekarang ini banyak di STP bagaimana teman-teman itu memasang air itu yang tadinya tidak enak menjadi enak jadi artinya itu dari sisi apa namanya manfaat dari air dalam dan itu apa namanya sangat sehat ya sangat sehat menyehatkan ya karena bersih sekali nah yang kedua adalah mungkin nih dari aspek misalnya pendingin sebenarnya karena air laut itu sangat apa di dalam itu sangat dingin maka ini sangat bagus untuk pendingin ya kalau di negara-negara barat itu kan untuk memanasiakan air dipanaskan kemudian dimasukkan dalam apa dengan dimasukkan dalam pipa-pipa menjadinya penghangat penghangat apa namanya penghangat apa itu penghangat urangan ya jadi daripada pakai hitter pakai listrik mahal nah pakai itu ya nah sebaliknya kalau itu saya kira kalau itu bisa ditarik ke atas ya minimal apa namanya darah persisir yang dekat dengan apa dengan laut dalam seperti pelabuhan persisir persisir barat Sumatera atau persisir selatan Jawa itu bisa diangkat ya hanya mungkin barangkali ini kan masih awal ya barangkali bisa saja agak mahal tapi kalau itu bisa dieksplore bisa saja harganya jadi murah jadi tidak menggunakan tidak lagi menggunakan apa listrik yang apa namanya mungkin non non-renewable ya jadi saya kira dengan itu adalah beberapa contoh kasus ya yang saya kira sudah banyak dikembangkan itu Pak WN tambahan aja terima kasih baik Pak Tri sedikit saya tambahkan ya jadi beberapa minggu atau bulan ya yang lalu memang kami beberapa staff di ITK itu diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi sekarang itu sudah banyak sebelum COVID ya sebelum COVID ya sudah banyak investor yang menginginkan investasinya kekayaannya di Indonesia terkait dengan apa namanya penambangan laut dalam ya jadi pemerintah kita sendiri belum siap nih dalam aturannya begitu ya mereka minta pendapat kami lah kemarin begitu ya jadi bagaimana sebaiknya ya meskipun di TK itu geologi laut memang belum tapi tidak menutup kemungkinan dan sudah kita lama kerjasama dengan teman-teman PPGL di Bandung gitu sebagai supervisornya dan malah kita sering lakukan praktikum ke Cirebon ya menggunakan fasilitas mereka untuk itu jadi tantangan laut dalam itu adalah salah satunya juga seperti itu ya ketika dieksplorasi begitu masuk ke kolom air nah itu bidang kita bisa masuk di situ kira-kira seperti itu sedikit tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dimana di laut dalam itu kaya dengan mineral terangkali ada pertanyaan lagi secara langsung saja karena di chatting saya lihat sudah enggak ada ayo adik-adik ngumpul begini masih ada keraguan-raguan atau ini silakan atau sudah cukup loh sudah cukup diam disuruh nanya diam gimana nih calon ITK jangan-jangan sudah pada menghilang enggak ada orang enggak dari ini masih 88 orang disini kalau saya silakan gigi silakan aduh enggak kamera biar kenal si gigi yang mana saya cukup enggak ada pertanyaan masih gitu Pak teman-teman lain yang lain aja teman-teman kamu tolong disuruh buka itu jangan dimatin kameranya biar kenalan dong aduh mana sih ini kamera mahasiswa enggak dibuka open cam siap siap silakan menanyakan belajar berkomunikasi yang lain oke dasyat pandemi jadi virtual ya mana yang lain enggak oke terima kasih sudah pada kenal wajahnya mahasiswa saya ini Febri Febri Maulana nah ini sudah azan juga ya barangkali sudah cukup kali dari adik-adik semuanya ini kalaupun misalnya masih ragu-ragu ini nanti bisa lewat PA-nya ya dosen pemimbing akademiknya baik adik-adik bapak ibu semuanya kalau tidak ada lagi saya kira itu yang bisa kami berikan ya informasinya di masing-masing divisi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini akan lebih apa namanya lebih mantap pilihannya di ITK dan juga nanti mengisi KRS peripurnanya begitu ya baik saya kira sudah cukup untuk hari ini terima kasih atas kerjasamanya joinnya di apa namanya pertemuan online kita hari ini sekali lagi terima kasih sampai ketemu di lain waktu oke selamat datang di ITK ya mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu kita bisa ketemu di ITK block kita juga selesai Pak ada dokumentasi nih artinya dosen sudah selesai ya ya saya kira dosen itu aja untuk validasi kehadiran bulan lalu hari ini terakhir mohon di di verifikasi begitu nah kemudian untuk pengisian kinerjanya itu terakhir tanggal tujuh ya ini baru muncul semuanya ternyata cantik-cantik semua ya itu ada kelihatan fotonya kita akhiri kalau tadi muncul ditambah waktunya sampai jam 1 ada mahasiswa baru Pak ada mahasiswa baru di belakang Pak Nyoman Meta namanya Pak Nyoman ya namanya sampai kita mulai kuliah 31 Agustus ya mohon disiapkan terima kasih sampai ketemu oke sampai ketemu ya yaudah selamat tersenyum sejarah selamat disiapkan senjum